Intro Stunting atau orang bilang adalah pendek merupakan fenomena di mana tinggi badan seorang anak tidak sesuai dengan usianya memang memiliki tinggi badan yang pendek bukanlah aib karena kita tahu Bapak Presiden kita BJ Habibie juga tidak terlalu tinggi hanya saja pendeknya tinggi badan terutama pada masa pertumbuhan bisa menjadi indikator kurangnya asupan yang diterima anak sejak masa kehamilan hingga seribu hari pertama asupan nutrisi yang kurang atau malnutrisi kronis terutama di masa periode seribu hari pertama sejak kehamilan bisa menimbulkan banyak masalah kesehatan pada anak seperti kerentanan terhadap penyakit manular gangguan terhadap fungsi kognitif bahkan munculnya risiko kesehatan ketika menginjak usia dewasa data menunjukkan bahwa malnutrisi kronis berdampak pada status DNA bayi yang bisa mengubah status epigenetik atau modifikasi DNA yang berkorelasi dengan pertumbuhan dan kemampuan kognitif hingga saat ini belum ada pengukuran biomarker atau penanda biologis yang bisa merekam tingkat asupan nutrisi saat kehamilan yang berguna untuk memantau efektivitas intervensi nutrisi dan juga memprediksi gangguan tumbuh kembang seperti perkembangan kemampuan kognitif lebih jauh lagi pengambilan spesimen biomarker idealnya harus mudah digunakan dan juga ramah anak pengambilan darah misalnya tentu menyakitkan pada anak dan bisa membuat orang tua enggan untuk memeriksakan anaknya Kedaereka Universitas Yarsi bekerjasama dengan PT Bio Farma yang memiliki kit biosaliva kit ini merupakan inovasi anak bangsa yang berguna untuk mengambil sampel pemeriksaan covid dengan cara berkumur Pertanyaannya, apakah kit biosaliva yang sama juga bisa berguna sebagai alat koleksi materi biomarker DNA untuk kepentingan surveillance epigenetik? Dengan berbekal kit biosaliva, puluhan mahasiswa Universitas Yarsi dari Fakultas Kedokteran dan Psikologi terjun ke tiga desa untuk melakukan penyuluhan kepada orang tua dan anak-anak mereka sambil melakukan pengambilan sampel dengan kit biosaliva Bayi atau anak yang berusia kurang dari 2 tahun dilakukan proses pengambilan dengan swab yaitu mengusap rongga dalam mulut dengan lembut Sedangkan pada anak balita atau yang berusia 4-5 tahun diambil dua macam teknik pengambilan yaitu swab atau usap penongga mulut dan juga kumur dengan kit biosaliva ini Ketika lebih dari 300 sampel terkumpul proses ekstraksi DNA pun dilakukan di laboratorium penelitian Universitas Yarsi yang melakukan teknik ekstraksi DNA berjenjang untuk memaksimalkan proses ekstraksi DNA yang berkualitas Universitas Yarsi memiliki alat DNA ekstraktor otomatis sehingga mampu memproses sampel dalam jumlah banyak yaitu 16 sampel dalam 40 menit Hasilnya menunjukkan bahwa konsentrasi DNA ini dapat ternyata sangat tinggi dan bagus dan hampir setara dengan DNA yang dikoleksi dari darah Bedanya, proses pengambilan DNA dengan swab atau kumur tentu lebih ramah anak Kini, mahasiswa Paskasarjana Program Studi Biomedik Universitas Yarsi sedang melakukan analisa epigenetik terhadap DNA yang terkumpul Data sementara menunjukkan adanya perbedaan beban epigenetik antara anak laki-laki dan perempuan Demikian juga antara bayi yang mengalami stunting dan yang tidak Dari data surveillance awal ini menunjukkan bahwa pengambilan sampel ramah anak dengan kit biosaliva bisa diandalkan untuk melakukan studi lanjutan terutama untuk memantau status biomarker epigenetik pada kelompok anak yang sama dalam kurun waktu 3 tahun ke depan Harapannya, biomarker epigenetik ini bisa mendukung intervensi gizi yang presisi sehingga memaksimalkan upaya untuk menekan prevalensi stunting di Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!